Hai selamat datang kembali di New Dimension informasi seputar budidaya pisang sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe untuk mendapatkan informasi teradapt dari New Dimension kali ini kita akan bahas tentang budidaya pisang ambon kuning pisang ambon sendiri ada dua jenis yang pertama adalah ambon putih yang ini ambon putih untuk membedakannya dalam satu tandan ada 8-13 sisir kalau jenis ambon putih ambon putih ini biasanya kalau ditanam bisa berbuah ini paling cepat 6 bulan sampai 7 bulan sudah berbuah ketinggiannya pohonnya ya cuma dua meteran enggak sampai ambon putih biasa disebut dengan kavenbis ketinggiannya untuk yang tambon kuning seperti ini ketinggian biasa disebut dengan tambon warangan atau ambon uju lumut pohonnya hampir sama cuma buahnya yang berbeda buahnya lebih besar dari kavenbis tetapi jumlah sisirnya 6-9 cara budidayanya juga sama cuma ini baru bisa berbuah setelah satu tahun lebih jadi kalau tanam ini kavenbis sudah dua kali panen saya yang tadi versi tumpang sari kalau ditanam secara mungkin seperti ini caranya selamat menikmati terima kasih sudah menonton! terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!